Makanya Masya Allah Kemudian setelah kita mengetahui ini Maka mungkin ada yang diantara kita yang bertanya Tandanya ilmu yang benar itu gimana Ustadz? Supaya ilmu yang kita pelajari betul-betul benar Maka tanda ilmu yang benar dan karakteristik ilmu yang benar itu setidaknya ada tiga Jadi nanti kalau kita mendapatkan karakteristik satu persatu dari tiga perkara ini Berarti ini merupakan kesatuan dari karakteristik ilmu yang benar Ilmu yang benar itu memiliki karakteristik tiga, sifatnya ada tiga Jadi kalau kemudian kita mendapatkan ini berarti kita berada pada ilmu yang betul-betul bersambung dengan nabi Yang betul-betul bernasab dengan nabi Jadi kalau ilmu yang diajarkan nabi itu intinya kalau disederhanakan Itu ada tiga sifat yang melekat pada setiap ilmu yang diajarkan oleh nabi Dan ini harus kita bahas Kenapa harus kita bahas? Karena sesungguhnya kita membahas ini Karena sesungguhnya ketakuan itu berkaitan dengan ilmu Dan ilmu itu harus betul-betul kita screening Supaya betul-betul ilmu yang sesuai dengan apa yang diajarkan nabi Karena ilmu hari ini ketika di zaman fitnah banyak perkara-perkara yang terkadang kita sangka itu ilmu Tapi padahal itu bukan ilmu Dan kita harus betul-betul memperhatikan karakteristik ilmu yang benar itu apa? Yang betul-betul diajarkan nabi Yang betul-betul difahami oleh para sahabat-sahabat nabi Yang menjadi murid pertamanya nabi Yang betul-betul dipelajari para tabiin ketika mereka mempelajari dari sahabat Rasulullah Nah itulah yang menjadikan kita harus paham Kriteria ilmu yang harus kita amalkan Itu ilmunya kayak apa sifatnya? Supaya kita tidak terperosok Jangan-jangan nanti kita kalau tidak mempelajari ini Kita akan mempelajari berbagai macam paham-paham yang sesat Padahal banyak diantara kehidupan ini Paham-paham yang sifatnya justru menjauhkan kita dari Allah Liberalisme, kapitalisme, kemudian komunisme, sosialisme Yang semuanya kalau dilihat secara selintas tampaknya baik Padahal kita harus paham Betul-betul yang kita pelajari itu bukan hanya yang baik tetapi harus benar Karakteristik ilmu yang benar itu ada tiga Yang mana kalau kita sudah memiliki tiga sifat ini Berarti kita tinggal berkomitmen merubah Dari satu teori, dari sebuah narasi menjadi aksi Kalau kita sudah mendapatkan ilmunya dengan standar ilmu yang benar Sekarang apa itu Ustaz? Tanda ilmu yang benar Tanda ilmu yang benar itu tiga Satu Ta'zimun nusus Fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi Salallahu alaihi wasalam Sebuah tanda ilmu yang benar itu adalah ilmu yang mengkondisikan kita Untuk patuh kepada syariat Patuh tanpa syarat, tak antar patapi Jadi kalau ada orang, ada satu buku Ada referensi, ada seorang Ustaz Yang mengkondisikan kita untuk patuh tanpa syarat, tak antar patapi Kepada apapun yang termaktub di dalam kitabullah Termaktub di dalam hadis-hadis Rasulullah Berarti itu adalah salah satu tanda ilmu yang benar Jadi kalau kita menjumpai, ada satu ilmu yang diajarkan Menyuruh kita untuk mengkritik Nas ini Nas itu redaksi pada Nas itu wahyu ataupun hadis Menyuruh kita mengkritik ini, mengkritik ini Lalu menguji studi atau studi kritis terhadap syariat ini Dan syariat itu Intinya tidak ada kepercayaan penuh kepada Apa yang ada di dalam kitabullah Dan tidak memiliki kepercayaan yang penuh kepada hadis Rasulullah Kalau ada yang semacam ini Maka itu bukan tanda ilmu yang diajarkan Nabi Karena yang diajarkan Nabi itu secara simpel dan sederhana Tetapi inti dari apa yang diucapkan Nabi itu apa? Ya kamu patuh tanpa syarat, tak tanpa tapi Jadi kalau ikhwan-ikhwan Bapak dan Ibu Kalau pada kesempatan-kesempatan Kemudian mendapatkan ilmu dan referensi Tapi intinya untuk mementahkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Dan untuk mementahkan apa yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat Nabi Para sahabat Nabi mengatakan Kemudian ada orang berkata Sebenarnya tidak gitu-gitu amat Seakan-akan dia lebih tahu daripada sahabat Nabi Yang sifatnya mementahkan apa yang menjadi komitmen kita Untuk patuh tanpa syarat, tak tanpa tapi Maka hati-hati Walaupun itu terkadang dibumbui dengan narasi Dan pemilihan kata dan diksi yang indah Tapi sejatinya bukan itu ilmu yang benar Yang sejatinya menjadi perhiasan dalam ketakwaan Karena ketakwaan itu sejalan dengan ilmu Dan intinya ilmu adalah kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi Dan kalau kemudian ada orang ketika mengklaim mendapatkan ilmu Lalu dia mengkritik ini, mengadakan studi kritis ini, studi kritis itu Maka sesungguhnya Sifat orang yang Perkara yang membedakan antara keimanan dengan kemunafikan Yang sangat dibenci oleh Allah itu apa? Yaitu salah satu pembeda Furqan yang membedakan antara sifat keimanan dan kemunafikan Orang mu'min itu orang yang memberikan kepatuhan secara penuh kepada Allah dan Rasulnya Terhadap setiap nas yang dia dapatkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Beda dengan munafik Munafik itu selalu ketika dia mendapati nas Baik itu ada di dalam Al-Quran ataupun ada yang ada di dalam hadis Maka mereka akan memilih sesuai dengan selera dan frekuensi mereka Kalau sesuai dengan frekuensi mereka, mereka terima Kalau tidak sesuai dengan frekuensi mereka, mereka komentari, mereka omongin macam-macam Dan mereka tidak percaya diri terhadap syariat Islam Makanya kalau hari ini kita sering berjumpa manusia-manusia yang sudah tidak lagi percaya diri dengan keislaman Yang bisa kita katakan dengan mereka itu orang yang suka mengkritik Saya pernah menjumpai ada seseorang itu mengkritik Islam, mengkritik kemuslimin Dikatakan muslim ini terbelakang, banyak yang buduh Saya ketika melihat video itu itu ingin marah tapi mencoba untuk realistis Saya lihat orang yang ngomong itu Yang katanya dosen Saya lihat kehidupannya juga tidak maju Kehidupan juga dia biasa-biasa saja Tidak ada yang istimewa dalam hidupnya Tapi suka mengkritik Islam dan mengkritik syariatnya Allah Kalau ada orang yang suka mengkritik syariatnya Allah Berarti dia telah keluar dari real ilmu yang benar Dan sesungguhnya narasi yang kita sampaikan kepada mereka itu sederhana Katakan sama mereka, orang yang suka mengkritik kepada syariat Allah Mengadakan stadi kritis kepada hadis-hadis Nabi Tidak ada kepercayaan penuh kepada kebenaran mutlak yang dimiliki oleh Allah dan Rasulnya Ketika telah sampai kepada kita dengan hadis yang suhi Maka kita katakan kepada mereka Kalaulah Islam itu tidak lagi baik menurut dirimu ketika kamu banyak mengkritik Lalu alasan apa kamu mempertahankan keislaman kamu hari ini Jadi pembeda antara keimanan dengan kemunafikan Merupakan predikat yang paling dibenci oleh Allah itu apa? Orang munafik itu tidak pernah mau tunduk dan patuh kepada kita Bulah kecuali sesuai dengan frekuensi yang mereka inginkan Kalau tidak sesuai dengan frekuensi Hobinya, channelnya tidak sesuai dengan channelnya mereka Mereka akan tolak Mereka kritisi, mereka bicara Seakan-akan mereka lebih tahu daripada Allah Seakan-akan mereka lebih mengerti daripada Rasulullah Sehingga banyak syariatnya Nabi akhirnya mentah bagi kalangan mereka Dan mereka suka berkata ini zaman onta apa harus begitu Apakah ini zaman padang pasir apa Dan selalu membenci kepada sesuatu yang sifatnya berbau Islam Bahkan bisa jadi Arab pun mereka benci karena mungkin berbau keislaman Nah orang semacam inilah kita harus mengerti Salah satu di antara karakteristik ilmu yang benar Yaitu adalah mereka yang mengkondisikan kita untuk patuh Tanpa syarat, tanpa tapi Itu yang pertama Yang kedua Yaitu adalah Tanda dan karakteristik ilmu yang benar itu Yang kedua Syihatul faham Yaitu adalah bagaimana dia memiliki pemahaman yang benar Pemahaman yang benar itu artinya Ketika dia mendapatkan ayat-ayat suci Al-Quran Maka dia harus kembalikan Setiap ayat suci Al-Quran itu kembalinya kepada dalil Setiap dia membaca ayat suci Al-Quran Dikembalikan pemahamannya sebagaimana para sahabat Dan dia tidak menafsirkan sendiri Karena Quran itu sejatinya Quran ini Ini akan kemudian menjadi berbeda-beda Kalau kemudian kita itu mengembalikan Al-Quran itu sesuai dengan pemahaman kita Dan tidak kita kembalikan kepada hadis Jadi kalau Al-Quran ini kita kemudian Tafsirkan sendiri itu bisa kemana-mana Bisa kemana-mana Quran itu Sesuai dengan kehendak orang yang ingin untuk Mengambilnya dan kemudian dia mungkin akan tinggalkan Padahal Quran itu memiliki pakem yang telah diajarkan oleh Nabi Maksudnya ayat ini begini Maksudnya ayat ini begini Dan semuanya telah disampaikan Nabi Mengembalikan pemahaman kita Tafsirnya kita Takwilnya kita Sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Dan sesuai yang diajarkan oleh para sahabat itu Merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar Merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar Kalau ada orang yang kemudian mereka mencoba untuk menawar Dan meninggalkan ini Lalu mereka tidak mau memakai tafsir yang disampaikan oleh Nabi Lalu kemudian mereka tidak mau untuk melihat apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW Dan difahami oleh Rasulullah SAW Maka sesungguhnya inilah orang-orang yang bermasalah dalam ilmunya Saya akan sampaikan sebuah kisah nyata ini Beberapa hari yang lalu Ada seseorang yang suka sekali dia mengolak-ngolak kaum muslimin Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya Dia mengkritik tentang penamaan kata kafir Lalu kemudian dia mengambil satu ayat Yang diambil olehnya Surat Al-Baqarah 62 Surat Al-Baqarah 62 Lalu artinya adalah sesungguhnya orang yang beriman Dari kalangan Yahudi, orang Nasara, orang Sobi'in Siapa saja diantara mereka yang beriman kepada Allah dan Niri Akhir Dan melakukan kebaikan Mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih Orang ini lalu memakai dalil ini bahwasannya Semua agama itu sama Dia mengambil satu ayat ini Satu ayat ini yang dia ambil Lalu kemudian mengkritik keras tentang penamaan kata kekafiran Atau kata kafir Maaf ya, kata kafir itu bukan kasar Kata kafir itu menjelaskan status Orang yang mereka menutup dirinya dari cahaya iman Yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya Itu bukan kata-kata kasar Sebenarnya ada yang lebih kasar Setiap agama selalu memiliki nama dan status Yang disematkan kepada orang yang belum beriman kepada agama mereka Tetapi uniknya hanya Islam yang sekarang dipermasalahkan Nah itulah, inilah zaman fitnah Padahal pada agama-agama yang lain juga punya Agama-agama yang lain itu juga punya Bahkan penamaannya itu jauh lebih kasar Kalau menurut anak Dibandingkan kata kafir Karena kata kafir itu artinya mengingkari Yang sifatnya tidak mau Untuk menerima hidayah Allah dan Rasulnya Sekarang mari kita kembalikan kepada tadi Orang ini Saya tidak mengerti memang orang ini Mungkin dibayar hanya untuk membuat kegaduhan Lalu mengambil surat Al-Baqarah 62 ini Untuk menjadi dalil Dalih dan pembenaran Bahwasannya Orang kafir itu tidak ada Berpegang pada surat Al-Baqarah 62 Pada surat Al-Baqarah 62 Kalau kita membuka tafsirnya Kita akan menjumpai keterangan yang sangat jelas Ayat ini turun kepada umat sebelum Rasulullah Sebelum mereka bertemu dengan Nabi Dan sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi Ayat ini membicara tentang mereka Tapi setelah diutusnya Rasulullah s.a.w. Maka kita harus memahami Ayat ini tidak berdiri sendiri Ada ayat-ayat yang banyak Yang kemudian berkaitan satu dengan yang lainnya Contohnya di dalam surat Al-Baqarah Orang-orang ahlul kitab Orang-orang musyrikin itu Mereka itu kafir Orang-orang kafir itu siapa? Ahlul kitab dan orang-orang musyrikin Dan mereka di dalam neraka Kalau mereka mati membawa Keyakinan itu sampai dia tidak beriman kepada Allah Hingga maut menjemput mereka Nah itulah bahayanya Kalau kita memakai tafsir Tidak menggunakan pemahaman yang benar Karena pemahaman yang benar itu Menggunakan tafsir yang benar Dan itulah sejatinya Yang mengkhawatirkan Orang yang kadang-kadang mendatangkan ayat Kalau kita tidak kuat ilmunya Tidak kuat referensinya Kita langsung terpesona dengan ayat yang dia bawa Padahal ayat itu Akan dibentuk sama dia Sesuai dengan keinginan dia Dan dia meninggalkan bagaimana Pemahaman yang sebenarnya pada ayat itu Ayat itu bisa dibawa kemana-mana Kalau tidak mau berkomitmen Untuk mengembalikan kepada apa Yang disampaikan oleh Nabi Nah itulah bahayanya sekarang Jadi ajaran sesat itu Bukan karena Semata-mata tidak memiliki dalil Di dalam Al-Quran Kadang-kadang ada dalilnya Di dalam Al-Quran Tetapi tidak sesuai dengan Konteks yang disampaikan oleh Nabi Padahal setiap ayat itu Ada sesuai dengan konteksnya Nabi ketika Al-Baqarah turun Nabi menyampaikan apa sih artinya Dan itu direkam oleh para sahabat Para sahabat mengajarkan kepada tabiin Tabiin mengajarkan kepada tabi Tabiin Sampai akhirnya banyaklah Tafsir-tafsir yang muktabar Tafsir-tafsir yang diakui oleh umat Tafsir Imam Ibn Qasir Tafsir At-Tobari Tafsir Ash-Shawqani Dan itu sejatinya kita harus mengerti Karena Sesungguhnya Bersambung kepada Nabi Di dalam memahami ayat itu penting Makanya kalau kita menjumpai Ada orang menyampaikan ilmu Pada kehidupan kita Ternyata ketika dia sampaikan masalah ilmu Ayat yang dia sampaikan Ternyata tidak dikembalikan kepada Tafsir-tafsir yang benar Tidak dikembalikan kepada Tafsir-tafsir yang utuh Maka itulah sejatinya Yang bisa menjadikan seseorang Dan itulah yang bisa menjadikan Seseorang itu jatuh dan terprosok Kepada kerusakan di dalam ilmu Ketika dia tidak mengembalikan Tafsir sesuai dengan pemahaman yang benar Makanya yang kedua itu apa Pemahaman yang benar Pemahaman yang benar itu Kembalinya kepada Nabi Kepada Rasul Dan kepada para sahabat Dan para tabi'in Yang mereka itu mengetahui Bagaimana Quran itu Ketika diturunkan Makanya harus dikembalikan Kepada Tafsir Dan tidak sumbarangan Tafsir Tapi betul-betul Tafsir Yang merujuk kepada apa Yang disampaikan oleh Nabi Kepada para sahabat Karena apa Itulah ajaran yang benar Karena yang mengetahui Maksudnya Al-Quran itu Hanya Rasulullah Dan Rasulullah itulah Yang dibimbing oleh Allah Untuk mengetahui Maksud dalam setiap ayat-ayatnya Allah Dan itulah yang disampaikan Rasul kepada para sahabat Kemudian yang ketiga Yang kita harus pahami Karakteristik ilmu yang benar itu adalah Karakteristik ilmu yang benar itu Yang ketiga Yaitu adalah Al-Itimat al-Sunnah al-Suhiha Dia harus berpegang Dan bersandar kepada sunnah Yang betul-betul lurus Dia harus berpegang Kepada sunnah yang betul-betul benar Artinya hadis-hadis yang dia sampaikan Betul-betul hadis-hadis yang suhi Bukan sengaja Untuk merekayasa hadis Sebagaimana kalangan rovidah Rovidah itu paling gampang Dan paling suka Untuk merekayasa hadis Hadis itu bagi mereka Sesuatu yang gampang Untuk diadakan Sesuai dengan tingkat kebutuhan Makanya ada salah satu Pembesar rovidah Yang bertobat berkata Kuna idha jelasna Faru'ayna syai'an Fajalna hu hadisan Kami kalau duduk-duduk Lalu kami melihat sesuatu Kami buat hadisnya Itu orang-orang rovidah Maka sesungguhnya Inilah kita harus paham Tanda ilmu yang benar itu Harus betul-betul berpegang Kepada hadis sang suhi Kenapa sih Ustadz Harus pada hadis sang suhi Karena banyak diantara Zindik yang tidak suka Dengan Islam Ketika mereka melancarkan Serangan kepada Islam Dengan fisik Mereka selalu berakhir Dengan kekalahan tragis Maka yang dilakukan oleh mereka itu Menggerogoti Dan menyerang Islam Itu dari dalam Dan salah satunya Dari dalam itu apa? Membuat hadis-hadis palsu Kenapa? Supaya yang benar Jadi salah Yang salah jadi benar Kalau manusia Sudah tidak berpegang Pada yang benar Maka mereka tidak akan Pernah mendapatkan Pertolongan dari Allah Untuk menang Maka mereka tidak akan Pernah mendapatkan Pertolongan dari Allah Untuk menang Lah inilah yang menjadikan Kita mengetahui Oh berarti Banyak pemalsu hadis Banyak Contohnya Abdul Karim bin Abil Awja Dia memalsukan 40 ribu hadis Yang benar disalahkan Yang salah Dibenarkan Nuh al-Mirzawi Kemudian kita mendapati Ada orang yang memalsukan Hadis tujuannya baik Supaya orang itu Kembali kepada Quran Tapi dia Melakukan sesuatu Yang salah Semua perkara itu Menjadikan kita Harus hati-hati Bukan berarti Kita menolak hadis Kayak kalangan Quraniyun Quraniyun itu Menolak hadis Karena beranggapan Hadis datang dari manusia Dan tidak bisa Dipertanggungjawabkan Ini salah Kalau kita mengamalkan Ajaran tidak melalui Hadis Dari mana kita tahu Sholat itu Empat rekaat Ketika duhur Dari mana kita tahu Sholat asal itu Empat rekaat Ketika kita sholat Dari mana Puasa Romantun 30 hari Dari mana Kemudian kita Mengetahui Tawaf 7 kali Semuanya ada Di dalam hadis Makanya ada 2 Ada orang yang menolak Hadis Ada orang yang Tidak peduli Hadis itu Sohi atau tidak Sohi Yang penting Diamalin Di sini hadis Kerjain aja Tidak bisa gitu Karena hadis itu Ada yang sifatnya Do'if Ada sifatnya Palsu Ada yang sifatnya Lemah Ada yang sifatnya Tergoncang Sanatnya Dan berbagai macam Alasan Yang menjadikan kita Akhirnya hati-hati Ketika kita memilih hadis Makanya tanda ilmu Yang benar itu apa Yang sejatinya Memanggil ketakwaan Ilmu yang benar Yang memanggil ketakwaan Itu yang ketiga Dia selalu bersandar Kepada hadis Yang sohi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa